Halo Assalamualaikum Wr Wb 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 Menjahit gaun itu lumayan lumayan sangat rumit ya Halo Assalamualaikum Wr Wb 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 itu sudah pasti sudah sangat paham dengan cara seperti ini langsung dijahit yang untuk masih pemula seperti ini dulu nih saya rekomendasikan kalau ingin rapi jahitannya harus seperti ini ya jarak dari ujung kain ini ke yang kita som dan yang akan kita jahit nanti 1 cm setengah ya oke kita lanjutkan ya caranya ya jadi harus benar-benar sangat telaten jika kita ingin membuat sebuah gaun pengantin yang hasilnya sangat nyaman dipakainya ya terus hasilnya pun sangat bagus dilihat, enak dilihat karena tidak menggelembung atau tidak kendor atau gimana jadi harus benar-benar ikuti prosedurnya kecuali kalau kawan-kawan yang sudah mahir itu lain lagi ya dan saya tidak dan saya tidak membuatkan tutorial untuk yang sudah mahir karena gak mungkin menggurui mereka yang sudah mahir jadi ini khusus untuk yang masih sama-sama belajar dengan saya ya jadi caranya seperti ini saya membuat seperti ini pun karena saya sadar diri saya masih sangat butuh banyak belajar terus ya sampai muter ya sampai ke ujung kawan-kawan terus ikuti channel saya ya jangan lupa dukung dengan cara like, subscribe, dan memberikan komentar yang positif agar channel saya semakin baik dan semakin terus semakin berkembang dan yang pasti saya semakin bersemangat lagi untuk terus memberikan konten-konten edukatif yang syarat dengan manfaat untuk kawan-kawan semua terkhusus kawan-kawan yang sedang mendalami dunia fashion ya semoga apa yang saya buat ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya harus benar-benar pelan, santai kalau bikin gaun ya gak bisa terburu-buru dan satu hal lagi gak boleh lagi galau ya kalau kita lagi galau udah dah masih mending ke pantai jangan di mesin jahit masih mending ke pantai hiburan dulu yang rumit di bagian melingkar ini bagian dada puncak depan sangat-sangat rumit ini disini udah jam berapa ya udah jam setengah empat orang-orang pada ke pantai tuh saya mau kayak perak-pura kalau kata ibu pas nongol sedikit masif lagi oke kita teruskan seperti ini ya dan sampai jumpa di video selanjutnya the 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 maybe the gutes lagi mainan sama cucunya hehehe jadi pengen punya cucuk oke ini sudah selesai di somnya kita lihat dulu ya bentuknya nah ini bentuk dada yang bulat di depan nih dada puncak ini bagian kanan gaun kalau di gaunnya ini bagian kanan ini bagian puncaknya nah seperti ini caranya jika kawan-kawan yang masih pemula ingin mencoba menjahit gaun pengantin ya seperti ini jadi bagian yang ini soalnya bulat banget kalau kita langsung jahit biasanya ini bermasalah ada kerutan atau gimana nah caranya kita harus di som seperti ini dulu jika sudah di som seperti ini kita tinggal jahit ikutin aja hasilnya walaupun baru di som aja udah bagus tidak ada kerutan apalagi nanti setelah dijahit lebih rapi lagi oke kawan-kawan semuanya ya setelah seperti ini baru kita jahit di bagian yang tadi kita som ini kita jahit ya dari sini jahit muter oke nanti saya akan berikan lagi tutorial-tutorial tips cara mudah menjahit apapun itu ya entah bikin pola entah bikin jahitan apa saya akan terus buat untuk kawan-kawan semuanya dan akan saya share di channel ini dan semoga channel ini selalu bisa memberikan manfaat untuk kawan-kawan semuanya yang sedang mendalami dunia fashion oke terima kasih yang sudah menyimak sekian dari saya Yudhi Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati